BAB 651, Semua Aspek Kekuatan Tempur Wuseng Nama, sistem pelatihan satu klik jutaan instan penulis chat, plus mematikan mengatur ulang, waktu berlalu dengan cepat, semua bagian meriam jeksian disempurnakan oleh sulang. Pada saat yang sama, sistem mengingatkan bahwa level kultivasi dapat ditembus telah lama terdengar, tetapi sulang menahannya, bagaimanapun, level kultivasi dapat diakumulasikan tanpa meluap. Pada saat ini, bagian meriam jeksian telah selesai. Sulang mengeluarkan perintah terobosan. Kali ini terobosannya mirip dengan yang sebelumnya. Sejumlah besar cairan spiritual kental seperti timbal merkuri muncul di meridian, dan pada saat yang sama energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya juga tertarik dan dituangkan ke dalam dantian. Inti spiritual dengan sedikit bayangan yang tersisa benar-benar menghilang, dan seluruh dantian menjadi kosong, seolah-olah tidak ada apa-apa. Ini adalah puncak yang telah mencapai ranah huzun. Jika Anda tidak dapat menerobos, maka Anda tidak dapat melangkah lebih jauh. Sistem Pendirian 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 Namun, ia dapat menyerang tanpa bola meriam apapun. Yang dihasilkannya adalah meriam aura cair yang memiliki kekuatan kuasi surgawi. Saat menyerang, mungkin terlihat seperti naga yang meludah. Setelah mengamati meriam jeksian beberapa saat, Sulang menaruhnya di ruang penyimpanan. Saat ini, transmisi kartu Giyok Sulang telah bergerak. Ketika saya mengeluarkannya, Huang Fukin lah yang mengirim pesan yang mengatakan bahwa sistem pertukaran telah ditetapkan dan sedang menunggunya untuk mengaktifkannya. Ini sangat efisien. Sulang tersenyum sedikit, lalu menghubungkan ketiga avatar melalui berbagi persepsi. Ketiga avatar tersebut terletak di tengah-tengah tiga kota suci suku. Sulang berbagi persepsi tentang inkarnasi di kota suci Yaoci, dan gambaran di hadapannya tiba-tiba berubah. Pusat kota suci Yaoci awalnya adalah rumah bangsawan kota dari klan suci Yaoci. Namun sekarang rumah bangsawan kota telah disingkirkan dan bangunan berbentuk menara yang lebih besar telah dibangun. Bangunan berbentuk menara ini disebut menara pertukaran, dan saat ini merupakan bangunan terbesar di atas tanah di kota suci Yaoci. Alasan mengapa bangunan itu begitu besar adalah karena Huang Fukin memiliki pengalaman. Ketika titik pertukaran di kota baru Time and Space Crack dibuka, tempat itu benar-benar penuh sesak, dan bangunan-bangunan khusus yang dibangun pun terjepit. Benar-benar penuh sesak. Ada begitu banyak orang, semua orang ingin menebusnya. Oleh karena itu, setelah Huang Fukin menerima tugas dari Sulang, ia segera meminta Yaoci Yanfa dan yang lainnya untuk membangun gedung pertukaran yang besar ini. Kemudian Yaoci Yanfa, Huang Fukin dan Wusheng lainnya mengumpulkan para arsitek di kota itu, dan mengirim banyak guru para dewa untuk menjadi pekerja konstruksi bersama. Artinya, dengan Wusheng Wushen, gedung pertukaran ini dapat dibangun dengan sangat cepat. Gedung pertukaran itu dibagi menjadi banyak bagian, dan akan ada sejumlah besar staff untuk membantu di masa mendatang. Avatar itu hanya perlu mengirimkan barang. Sulang mengendarai avatar itu keluar gedung pertukaran, dan tiba-tiba menemukan banyak prajurit terbang di sekitar gedung pertukaran seperti lalat. Itu adalah lautan manusia, dan sekilas penuh dengan orang. Selain itu, banyak orang masih berdengung. 17 orang bijak bela diri mengambil tindakan dan membangun gedung pertukaran ini. Hal semacam ini jarang terjadi. Ku dengar gedung pertukaran ini untuk melayani sistem pertukaran yang akan segera dirilis. Itu dibangun oleh Lord Su sendiri. Apa sistem pertukaran itu? Aku baru saja meninggalkan bea cukai dan tidak tahu apa-apa. Siong Tai, beritahu aku. Haha, sistem pertukaran adalah sistem yang sangat bermanfaat bagi kita. Kita dapat menukar bahan yang lebih maju dan produk jadi dengan bahan yang sangat rendah nilainya. Menggunakan bahan yang rendah nilainya untuk ditukar dengan barang-barang kelas atas. Berapa rasio pertukarannya? Konon rasionya sangat rendah. Singkatnya, kita akan membuat darah. Seharusnya Su Gongzi yang melihat bahwa aku terlalu sulit untuk menunggu penebusan dosa, dan mengasihaniku dan menunggu pemerintahan yang baik ini. Ah, bukankah Tuan Muda Su mengalami kehilangan darah? Haha, Su Gongzi, sedikit ampas di jarinya sudah cukup untuk mendukung kita. Bagaimana menurutmu? Itu benar, Tuan Muda Su sangat berbudiluhur, sehingga aku dapat memperoleh sumber daya kultifasi dengan lebih mudah. Benar-benar, Master. Putriku lahir dengan penyakit serius dan membutuhkan bahan aneh untuk mengobatinya. Sekarang ada harapan, aku akan mati karena usia tua. Begitu sistem pertukaran keluar, aku khawatir aku bisa menerobos lagi. Aku menunggu tiga suku diambil alih oleh Su Gongzi, dan aku juga bawahan Su Gongzi, jadi aku harus melayani Su Gongzi. Ya, bahkan jika aku menghancurkan tubuhku untuk Tuan Muda Su, aku tidak akan ragu. Petik 2 titik 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 petik 2. Semua orang banyak bicara, dan kata-kata mereka penuh dengan rasa hormat dan terima kasih kepada Sulang. Ya, ya, aku tahu untuk bersyukur, dan aku tahu untuk membalas. Hati Sulang menjadi segar, dengan senyum di wajahnya, namun, kamu pikir kehilangan darahku adalah kesalahan besar, dan aku tidak akan rugi jika kamu membuat darah. Dengan suasana hati yang gembira, Sulang membagikan avatar dari dua kota suci lainnya. Kedua kota suci ini juga telah mendirikan gedung pertukaran, dan reaksi para prajurit itu juga sama, semuanya penuh dengan rasa terima kasih. Sudah waktunya untuk membuka sistem pertukaran. Sulang merenung sejenak, memilah-milah ruang penyimpanan, dan mengeluarkan sebagiannya sebagai bahan awal. Segera, dia menghubungi Huang Fukin dan memintanya untuk mengatur staf ke dalam gedung pertukaran untuk mempersiapkan pembukaan sistem pertukaran. Kemudian, di bawah pengaturan orang bijak bela diri Huang Fukin dan Yao Chiyanfa, seorang anggota staf terpilih memasuki gedung pertukaran dan bersiap untuk bekerja. Para prajurit yang sangat banyak menonton gedung pertukaran melihat pemandangan ini, mendidih lagi. Para prajurit itu benar-benar memasuki gedung pertukaran. Jangan khawatir, mereka adalah staf gedung pertukaran, anakku salah satunya, haha. Kau sangat beruntung anakmu bisa bekerja di tempat seperti ini. Jika anakmu dan mereka masuk, apakah sistem pertukaran akan segera dibuka? Aku tidak tahu ini, tetapi diperkirakan sistem pertukaran harus dibuka. Jika tidak, mengapa anakku masuk? Di mana kau menebak dan menebak dengan menarik? Tunggu saja dengan patuh. Petik 2 titik 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 petik 2 Orang-orang banyak bicara, dan pemandangan seperti itu terjadi di tiga kota suci. Pada saat ini, para leluhur dari tiga klan muncul di kota-kota suci dari tiga klan, dan muncul di depan semua orang. Di kota suci Yaoqi, Yaoqi Yanfa, membawa kekuatan Wuxiang yang agung, muncul di dekat gedung pertukaran. Patriark, Patriark, Patriark ada di sini, aku akan menunggu untuk bertemu dengan Patriark. Petik 2 titik 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 petik 2 Prajurit yang tak terhitung jumlahnya mendidih seperti panci. Semuanya tenang, suara Yaoqi Yanfa samar, tetapi menyebar ke seluruh kota suci. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya segera tenang, menunggu Yaoqi Yanfa berbicara. Semua orang telah berlatih keras untuk waktu yang lama. Yaoqi Yanfa memiliki ekspresi serius, Tuan Su memerintahkan pembukaan sistem pertukaran, memberkati para anggota suku. Terima kasih Tuan Mudasu. Tuan Su sangat baik, saya bersedia mati sebagai balasannya. Selama Tuan Mudasu memberi perintah, aku akan hancur untuk bertarung demi Tuan Mudasu. Kekuatan tempur gadis kecil itu lemah, jadi aku ingin berjanji padanya. Kau ingin menjadi cantik. Petik 2 titik 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 petik 2 Banyak sekali orang bersujud untuk berterima kasih, langit dan tanah saling berhimpitan, pemandangan ini luar biasa dan mengejutkan. Tuan Su memerintahkan agar sistem pertukaran segera dibuka. Wu Zun dan di atasnya dapat ditukar. Setiap orang hanya dapat menukar satu barang per hari. Suara Yanfa di Yaoqi menyebar ke seluruh kota suci Yaoqi, dan dengan lambayan tangannya yang besar, pintu gedung pertukaran tiba-tiba terbuka. Kau dapat menebusnya. Haha, pil yang sangat aku butuhkan untuk menerobos akhirnya tersedia. Ayo, ayo, putriku sedang menunggu pil untuk menyelamatkan hidupnya. Oh, semua orang biarkan orang tua ini. Petik 2 titik 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 petik 2 Orang-orang berbondong-bondong ke gedung pertukaran seperti banjir, dan gedung pertukaran yang besar itu segera dipenuhi orang. Staff yang sedang menunggu dalam pertempuran segera merasakan tekanan yang luar biasa. Saudaraku, aku ingin menukar biyi dari dan Aku ingin menukar ramuan patah hati. Aku ingin menebus. Petik 2 titik 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 petik 2 Setiap anggota staff penuh dengan orang. Aku berisik, pemandangan ini seratus kali lebih menakutkan daripada menjual tiket untuk festival musim semi. Sulang terkesiap sambil menonton dari atas gedung. Untungnya, aku punya banyak persediaan. Kalau tidak, aku khawatir itu akan dipertukarkan saat ini. Umumnya mendesah, Sulang segera mulai mengoperasikan fungsi sistem sepenuhnya, menyempurnakan susunan senjata pil terlaris dan mensintesis bahan-bahan yang paling populer. Namun, meskipun kecepatan fungsi sistem untuk menyempurnakan susunan senjata pil cepat, itu masih setetes air dalam ember untuk jumlah miliaran orang yang dikerahkan oleh 3 orang suci. Jika ini terus berlanjut, bahan-bahan yang disiapkan oleh Sulang akan segera dipertukarkan, meremehkan kekuatan pertukaran semua orang. Sepertinya gedung pertukaran tidak bisa dibuka sepanjang hari, hanya bisa dibuka secara berkala. Lagi pula, reputasi gedung pertukaran pasti akan menarik lebih banyak orang asing. Orang asing ini tidak perlu mengecualikan mereka, dan tentu saja mereka tidak boleh diizinkan. Mendapatkan keuntungan dari 3 orang suci, dan rasio pertukaran mereka harus ditingkatkan. Setelah memikirkannya, Sulang menghubungi Huang Fukin dan mendiskusikannya. Setelah berdiskusi, jam buka gedung pertukaran ditetapkan 2 jam sehari. Selain itu, ada beberapa detail yang harus diputuskan oleh Huang Fukin. Selesaikan semuanya. Sulang membawa persepsi itu kembali ke dewanya dan berangkat ke Bintang Biru, di pulau tempat Cu Siaobei dan yang lainnya berlatih. Saudara Sulang, Sulang, kamu di sini. Ketika Ji Ruk Sue dan Murong Sian-Sian melihat Sulang, mereka sangat senang sehingga mereka semua tersenyum. Patuh, Sulang mengulurkan tangannya dan mengusap kepala Ruk Sue, menepuk tangannya yang ramping, wajahnya penuh dengan senyuman. Seketika, dia melihat orang-orang yang berlatih di pulau itu. Setelah seharian berlatih, lebih dari 300 orang bijak bela diri muncul sekali lagi. Ribuan orang dipromosikan menjadi orang suci semu dari puncak-puncak itu. Sejauh ini, seniman bela diri baru Sulang telah mencapai lebih dari 500. Selain itu, Cu Siaobei juga mencerna pil jiwa abadi dan menyelesaikan tahap kultifasi. Namun, dia tidak menerobos kerana orang suci bela diri bintang delapan. Di ranah besar Wuxiang, setiap bintang adalah celah yang sangat besar. Kecuali orang cabul besar Sulang, hampir mustahil bagi yang lain untuk menerobos ranah kecil dalam satu atau dua hari. Bahkan dengan bantuan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, Cu Siaobei tampaknya baru saja menyelesaikan pekerjaannya untuk sementara waktu. Dia memegang pil yang diberikan oleh Sulang di satu tangan dan surat di tangan lainnya. Melihat pil di tangannya, wajah Cu Siaobei memerah, dan kemudian dia membawa pil itu ke alam orang suci bela diri. Segera setelah itu, dia membuka surat itu dan meliriknya. Hah! Perih! Siaohai! Roh lautan langit! Semakin Cu Siaobei melihat, matanya melebar, apakah ini untuk menjaga anak-anak? Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ketiga Sulang. Dia secara alami tahu tentang kedatangan Sulang. Laut langit telah dipromosikan menjadi senjata peri. Jadi itu melahirkan roh, yang masih kosong dan perlu diajarkan. Jadi aku memikirkanmu. Sulang membawa Ruk Sui dan Slender ke Cu Siaobei, dan tersenyum, kamu mungkin perlu mengajari Siaohai di masa depan. Aku tidak menyangka kamu bisa membuat senjata abadi. Namun, aku tidak memiliki pengalaman dalam roh alat peri. Roh alat dari alat abadi klan abadi Suanyu kita telah matang sebelum aku lahir. Cu Siaobei tersenyum pahit, lagi pula, klan abadi Suanyu kita hanya memiliki satu artefak abadi. Pada dasarnya aku tidak memiliki kesempatan untuk menyentuhnya. Ternyata begitu. Sulang menganggup dengan penuh pengertian dan tersenyum, tetapi tidak masalah jika kamu tidak memiliki pengalaman. Setiap orang memiliki pengalaman pertama. Aku masih ingin kau membantuku mengurus Siaohai. Testut, kau juga menggunakan kata tolong, itu sangat jarang. Cu Siaobei memutar matanya, baiklah, aku berjanji padamu, tetapi terkadang aku harus berlatih, dan aku tidak punya waktu untuk mengurus killing sepanjang waktu. Kita juga bisa mengurus Siaohai. Jiruk Suai tiba-tiba muncul, kakak Sulang, apakah kau melupakan kami? Ham, Murong Sian-Sian juga mendengus pelan dan mengerutkan mulut kecilnya. Uh, mengingat kau juga akan berkultivasi, aku tidak ingin kau mengajarkan roh instrumental. Sulang terkejut sejenak, dan tersenyum, tetapi karena kau sangat tertarik, maka kau dan Cu Siaohai akan mengurus jiling. Hampir, Jiruk Suai dan Murong Sian-Sian saling memandang dan tersenyum. Pada saat ini, ekspresi Sulang tiba-tiba berubah, dan alisnya berkedut, seseorang ada di sini di menara. Pembantaian, pada saat ini, jaraknya ratusan ribu mil dari lautan langit di kota Suci Yaoci. Aliran cahaya lewat, dan kekuatan yang dipancarkan sangat menakutkan, dan makhluk yang lewat gemetar. Dan di antara makhluk yang menakutkan itu, ada beberapa makhluk kecil yang mengawasi cahaya di langit tanpa rasa takut. Makhluk kecil ini secara alami adalah pesawat terbang layang pemburu harta karun milik Sulang. Setelah jutaan pesawat terbang layang pemburu harta karun menjara dua kota Suci Ciri dan Tianyun, mereka dikirim oleh Sulang untuk bertindak sebagai pengintai mata. Di wilayah tiga orang Suci, ada pesawat terbang layang pemburu harta karun hampir di setiap jarak tertentu. Pada saat ini, aliran cahaya itu langsung menuju ke kota Suci Yaoci, dan memiliki puluhan orang bijak bela diri dan seorang yang hampir abadi. Sulang tidak perlu memikirkannya, dia tahu bahwa dia dikirim oleh menara langit pembantaian. Konyol, Sulang mengerutkan bibirnya dengan jijik, jelas Kai Liao dibunuh oleh pelayanku dalam hitungan detik, jadi dia berani mengirim seorang yang semi abadi. Liu Tianlo tidak boleh diremehkan, ayo kita kembali segera. Melihat penghinaan Sulang, Cu Siaobe memutar matanya dengan lembut. Kita juga harus kembali. Jiruk Sue dan Murong Sian Sian berkata serempak. Bagus, bagus, ayo kita kembali ke kota Suci Yaoci bersama. Sulang mengangguk, tunggu sebentar, aku akan memanggil para petapa bela diri itu. Segera setelah itu, Sulang memanggil semua prajurit yang telah menembus ranah Dao Marsial Sian. Total lebih dari 500 petapa bela diri berdiri di depan Sulang, dan kekuatan tingkat orang Suci yang tidak disengaja yang terungkap secara tidak sengaja menyebabkan fenomena langit dan bumi di daerah sekitarnya. Sinar cahaya seperti aurora yang tak terhitung jumlahnya bertahan di antara orang-orang, sangat indah. Namun, para ahli yang pernah berdiri di puncak sebagian besar makhluk di benua Changlan, semuanya menundukkan kepala dan berdiri dengan khidmat di depan Sulang, dan tidak berani bernapas. Selamat kepada kalian semua karena telah menembus ranah seni bela diri. Sulang menatap semua orang dengan senyum tipis di wajahnya. Itu semua berkat dukungan Tuhan. Jika bukan karena Tuhan, para pelayan tidak akan dapat menembus seni bela diri dalam kehidupan ini. Mereka hanya bisa hidup dan mati. Tuhan memiliki perintah, bahkan jika pelayan menyerahkan kehidupan ini, dia harus menyelesaikannya. Pelayan siap mati, tolong tunjukkan pada kutuan. Petik 2 titik 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 petik 2. Semua orang bijak bela diri berlutut ke tanah, rasa terima kasih. Aku membiarkanmu menerobos Wuseng, tapi aku tidak ingin kau mati. Lautan langit telah dipromosikan menjadi senjata abadi. Kalian akan kembali kali ini untuk menjaga senjata abadi. Sulang tersenyum tipis, selain tiga kota suci, kota-kota lainnya juga membutuhkan kalian untuk menjaganya. Ya, semua orang bijak bela diri berteriak bersama, dan mereka semua menjawab. Sekarang kita pergi. Di masa depan, kalian masih akan memiliki kesempatan untuk berkultivasi di sini. Sulang berkata dengan acuh tak acuh, tapi aku harap kalian tidak sepenuhnya meletakkan masalah kultivasi pada hal ini, dan kalian tidak boleh mengendur kapanpun. Pelayan patuh, orang bijak bela diri sekali lagi menerima perintah mereka secara serempak, wajah mereka bersemangat. Ayo pergi. Sulang mengangguk, memimpin ketiga putri Chu Xiaobei untuk terbang di depan. Lebih dari 500 orang bijak bela diri mengikuti dari dekat, dan mengepung keempat Sulang menuju celah waktu dan ruang. Setelah beberapa kali lemparan dan putaran, Sulang tiba di kota suci Yaoqi dengan 500 Wu Sheng. Yaoqi Yanfa, Ciri Muzu, Tian Yunzi, dan para sage Wu lainnya sedang menunggu. Di samping susunan teleportasi, Sulang Yucu Xiaobei dan yang lainnya keluar terlebih dahulu. Selamat datang, Tuan, ketiga patriark dan para sage bela diri berlutut bersama dan membungkau dengan hormat. Berdiri, Sulang mengangguk dan melambaikan tangannya dengan ekspresi tenang. Pada saat ini, Susunan teleportasi di belakang berkedip, dan sekelompok besar sage bela diri muncul di dalam susunan tersebut. Suasana Marsial Sein yang bergejolak meresap, dan tiba-tiba menarik perhatian Yaoqi Yanfa dan yang lainnya. Ini, Dot ini, ini semua Wu Sheng. Ya Tuhan, lebih dari 100 sage bela diri, begitu banyak wajah yang dikenal, kita semua adalah anak-anak dari tiga ras. Haha, lihat, itu adalah cucu muda generasi ke-38 saya, dia juga telah menjadi sage bela diri. Junior saya yang paling menjanjikan juga telah dipromosikan menjadi Marsial Sein, hebat. Petik 2 titik 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 petik 2, Yaoqi Yanfa dan para sage bela diri lainnya dari tiga ras memandang keturunan yang dipromosikan menjadi sage bela diri dan tidak dapat menahan tawa dan kegembiraan. Berikutnya, susunan teleportasi berkedip empat kali lagi, dan lebih dari 500 orang bijak bela diri muncul dengan rapi di depan semua orang bab 656 kami di sini untuk meminta maaf. Nama, sistem pelatihan satu klik jutaan instan penulis chat, plus mematikan mengatur ulang, Yaoqi Yanfa dan yang lainnya tercengang dalam sekejap. Lebih dari 500 orang bijak bela diri, mereka tidak berani melakukan ini dalam mimpi mereka. Anda tahu, masing-masing dari tiga klan mereka hanya memiliki lima atau enam orang bijak bela diri sebelumnya. Sekarang 500 orang bijak bela diri dibagi rata menjadi tiga, dan ada lebih dari 150 orang bijak bela diri dari suku Yaoqi Ciri Tianyun. Ini adalah celah puluhan kali, dan begitu banyak orang bijak bela diri, saya khawatir hanya orang-orang abadi dengan sejarah panjang yang dapat memilikinya. Ini semua adalah hadiah dari Tuhan. Tanpa Tuhan, hampir mustahil bagi mereka untuk menerobos kerana orang suci bela diri. Kebaikan hati Tuhan yang besar, tiga klan kita hanya dapat membalas kita dengan nyawa kita. Petik 2 titik 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 petik 2, Yaoqi Yanfa dan yang lainnya sangat gembira sehingga mata mereka merah, dan mereka hampir menangis. Mereka telah melihat awal dari kemakmuran tiga klan, dan mereka tampaknya telah melihat kemakmuran tiga klan di masa depan yang jauh. Sebagai pemimpin klan, keras mereka sendiri dapat berkembang biak dan makmur, itulah keinginan terbesar mereka. Oke, sekelompok lelaki tua bau yang telah hidup selama ratusan ribu tahun, sungguh sikap kekanak-kanakan. Sulang memutar matanya, Yaoqi Yanfa, selanjutnya kamu akan mengatur agar para petapa bela diri ini memasuki lautan langit untuk berjaga. Orang-orang telah tiba di menara Duantian. Bergerak lebih cepat, Meskipun melalui mata para glider terbang pemburu harta karun, orang terkuat yang dilihat sulang di menara pembantaian adalah Zunsian. Namun ini tidak menjamin bahwa lawan tidak akan diam-diam mengikuti. Berhati-hatilah untuk membuat perahuan Yan, berhati-hatilah. Ada orang lain di menara pembantaian. Mereka berani melawan Tuhan kita berulang kali. Kita harus mengajari mereka dengan baik. Cepat, Masuk ke lautan langit dan jaga. Petik 2 titik 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 petik 2. Di bawah pengaturan Yaoqi Yanfa dan yang lainnya, lebih dari 500 Wu Sheng datang ke lautan langit. Melihat alat peri besar ini, semua orang bijak bela diri terkejut. Lautan langit di tingkat peri. Orang suci Yaoqi kita memiliki senjata peri untuk dijaga. Dengan lautan langit, bahkan Wu Xion tidak dapat dengan mudah menerobos pertahanan kita. Hebat, hebat, di bawah perlindungan Tuhan, Yaoqi kita pasti akan dipromosikan menjadi klan abadi. Aku benar-benar iri dengan orang suci Yaoqimu, ada senjata peri yang menjaga mereka, rasmu stabil. Haha, klan Saint Ciri dan klan Saint Tianyunmu sudah menjadi ras saudara dengan kami, dan Tuhan akan memberikan artefak abadi. Suku Ciri dan Tianyun kami pasti akan melakukan segalanya untuk Tuhan dan berjuang untuk mendapatkan pahala dari Tuhan. Petik 2 titik 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 petik 2. Ratusan orang bijak bela diri begitu bersemangat hingga mereka hampir berbicara omong kosong ketika mereka dipromosikan menjadi senjata peri. Kemudian, di bawah omelan Yaoqi Yanfa dan yang lainnya, mereka memasuki lautan langit satu demi satu, menggantikan Valkiri. Lautan langit terdiri dari lebih dari tiga ribu bagian. Lebih dari lima ratus orang bijak bela diri berpartisipasi dalam penjagaan, yang secara langsung bertanggung jawab atas seperlima bagian. Dengan dukungan yang begitu kuat dari lautan langit, semua kemampuan telah ditingkatkan lagi. Tepat pada saat itu, sekelompok pita terbang di luar penghalang lautan langit dan berhenti. Aliran cahaya menghilang, menampakkan sekelompok orang, itu adalah Suki dan bawahan Wusheng-nya. His, jika kamu mengamati dengan saksama, kamu dapat menyadari betapa mengerikannya pertahanan senjata peri itu. Seranganku, aku khawatir tidak mungkin untuk menimbulkan riak. Melihat penghalang di depannya, Suki menarik nafas, wajahnya penuh dengan keterkejutan dan frustrasi. Bahkan Suki seperti ini, bawahan Marsial Seinnya merasa bahwa mereka seperti semut yang menghadap gunung, tidak dapat mengguncang penghalang peri sama sekali. Orang-orang dari menara pembantaian, di tengah penghalang, sosok lisian yang muncul, wajahnya sedingin es. Tepat sekali, Suki tampak serius dan menundukkan tangannya untuk memberi hormat, ini adalah orang bijak kuno Sianyang, mengagumi nama itu untuk waktu yang lama. Segera, dia melambaikan tangannya, dan orang bijak bela diri di belakangnya semua mengungsi. Huh, kamu membantai gedung langit berulang kali terhadap patriarku, apakah kamu lelah dan bengkok? Lisian yang mencibir, selain itu, mengetahui bahwa Kai Liao sudah mati, kamu masih mengirimimu makhluk abadisemu ini di menara Tuan Tian. Apakah kamu pikir kamu memiliki makhluk abadisemu dalam hal kecil, dan apa gunanya? Dengan mengatakan itu, mata Lisian yang memancarkan cahaya yang menakutkan, dan gerakan, Sianyang masih hidup, siap dilakukan. Orang bijak tua tunggu sebentar, kami di sini untuk meminta maaf. Zuki merasa ngeri dan melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, dengan terus mengirimku sebagai ganti wuksian. Kami tidak bermaksud menjadi musuh Su Gong Si. Begitu dia mengatakan ini, Lisian yang sedikit mengernyit, dan cahaya di matanya berangsur-angsur padam. Dan tepat ketika Lisian yang hendak berbicara, Sulang dan yang lainnya terbang dari kejauhan, salam kenal Tuan. Ketika Lisian yang melihat Sulang, dia berlutut dan membungkuk. Melihat pemandangan ini, Zuki tidak dapat menahan pupil matanya yang tiba-tiba mengecil. Lisian yang adalah seorang bijak agung kuno, yang dapat membunuh keberadaan Zuki dalam hitungan detik, tetapi saat ini dia berlutut di depan pemuda itu dengan hormat. Berdiri, Sulang mengangguk, dan segera menatap Zuki, kamu bilang kamu datang untuk meminta maaf. Ya, kami juga telah menyelidikinya. Permusuhan antara Lantian Lou dan Tuan Mudasu semuanya disebabkan oleh Gua Iblis Wuyang. Itu semua karena ketidakpedulian kami sehingga Gua Iblis Wuyang menyinggung Tuan Mudasu. Kami sangat menyesal atas kejadian ini. Tuan Su juga memusnahkan Gua Iblis Wuyang dan membunuh Kai Liao dan yang lainnya. Kami juga membayar harga untuk menara surga pembantaian, dan kami berharap dapat mengubah pertempuran dengan Su Gongzi menjadi sutra giok. Zuki sedikit mengecilkan lehernya, dia takut akan dibunuh oleh Li. Sianyang ketika dia mengucapkan kalimat yang salah. Haha, apakah kamu meminta maaf seperti itu? Apakah kamu memiliki sedikit ketulusan bagi mereka yang tidak mengatakan apa-apa? Sulang mencibir dan berkata dengan nada mencibir, jika kamu ingin mengungkap masalah ini dengan dua kalimat, apakah kamu pikir aku akan setuju? Begitu dia mengatakan ini, Zuki tercengang. Sebagai bos semi-abadi, komandan ketujuh dari Departemen Intelijen Menara Tuan Tian, dia selalu berada di antara orang-orang. Basis kultivasinya sendiri ditambah kekuatan Tutian Loh. Ling tidak tahu bahwa dia tidak pernah melakukan sesuatu seperti permintaan maaf selama ribuan tahun. Dalam alam bawah sadar Zuki, dia menundukkan kepalanya untuk meminta maaf, yang sudah cukup untuk menyelamatkan mukanya. Zuki percaya bahwa jika ada kekuatan yang memusuhi Tuan Tian Loh, tetapi Tuan Tian Loh meminta maaf, kekuatan itu pasti akan menerimanya. Dia tidak menyangka reaksi Sulang tidak hanya tidak menerimanya, tetapi juga mengejek. Tuan Su, kami adalah kekuatan tingkat Kaisar Semu. Zuki menarik nafas dalam-dalam dan menahan diri untuk berkata, sekarang kamu menerima permintaan maaf kami, dan kamu telah menuai persahabatan Tuan Tian Loh. Ini sudah tulus. Suara berbisik. Satu kekuatan tingkat Kaisar Semu. Apakah kamu membuatku takut atau mengancamku? Sulang menatap Zuki dengan jijik, sama seperti kamu, dan kamu mengatakan bahwa kamu memiliki ketulusan, apakah kamu konyol? Pernyataan ini keluar, hati Zuki tiba-tiba menjadi marah. Dia adalah komandan ketujuh menara Tuan Tian, dan sangat menyebalkan diolok-olok dan dihina oleh seorang junior muda. Namun wajah Zuki sama sekali tidak berani menunjukkan sedikitpun kemarahan. Tidakkah kau lihat Li Sian Yang menatap ke samping seperti lonceng tembaga? Zuki-nya berani menunjukkan sedikit ketidaksenangan, tinggal menunggu untuk ditatap sampai mati oleh Li Sian Yang. Ini, Zuki Shen tersenyum, Tuan Su, menurutmu apa yang tulus? Haha, pasukan bawahanmu, Gua Iblis Wuyang, menangkap orang-orangku dan memenjarakan mereka selama berhari-hari. Selama periode itu, mereka sangat ketakutan, sangat putus asa, mereka hampir mati. Dan jika aku tidak datang tepat waktu dan membunuh dewa anjing di Gua Iblis Wuyang, mereka pasti akan mengalami kecelakaan. Aku bisa menyelamatkan mereka, dan itu adalah keberuntunganmu. Kalau tidak, kau pasti akan dibunuh olehku jika kau membunuh langit. Sulang mencibir lagi dan lagi, jika Menara Slutian benar-benar ingin berdamai denganku, aku harus memberikan kompensasi yang cukup dalam masalah ini. Zuki menepis kata-kata Sulang bahwa dia akan membunuh seekor ayam dan anjing di Menara Pembantaian. Tentu saja, dia tidak menunjukkan apapun di permukaan. Kompensasi. Zuki bertanya dengan hormat, aku ingin tahu kompensasi seperti apa yang dibutuhkan Sugongsi. 10 juta batu giokroh luar biasa. Masih ada 30 poin jiwa Marsial Sein. Nada bicara Sulang acu tak acu, jika kau tidak bisa mengeluarkannya, jangan bicara tentang rekonsiliasi. 10 juta batu giokroh tertinggi. 30 salinan jiwa Marsial Sein. Wajah Zuki malu, Tuan Su, apakah kau singa kecil yang membuka mulutmu? 10 juta batu giokroh yang luar biasa, yang tidak banyak diproduksi 7 atau 8 kali lebih banyak dari harta milik seorang yang hampir abadi. Jiwa Wusheng bahkan lebih berharga, tetapi tidak semua orang bisa mendapatkan bagian dengan membunuh seorang Marsial Sein seperti Sulang. Kebanyakan dari mereka ingin mendapatkan jiwa Wusheng, ketika Wusheng sendiri hampir duduk memadatkannya. Sangat sulit untuk membunuh musuh di dalam musuh, dan menggunakan jiwa musuh untuk memadatkan jiwa Wusheng. Meskipun Lutian Lou adalah organisasi kaisar semu yang kuat, tidak banyak jiwa Wusheng yang berlebih di dalam organisasi tersebut, cek-cek. Tidak bisakah kau mendapatkan 10 juta batu giokroh luar biasa dan 30 jiwa orang bijak bela diri di Menara Luntian yang besar. Sulang mencibir, lalu suaranya menjadi lebih dingin. Aku berkata, jika syaratku tidak terpenuhi, masalah rekonsiliasi tidak dibahas, dan kau mati saja di sini. Setelah itu, Sulang melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Huh, matikan aku. Lisyanyang menunjukkan wajah kejam, matanya cerah, dan Zuki hendak menatap sampai mati. Jangan, Zuki merasakan bahaya akan datang, dan berdiri terbalik di sekujur tubuhnya, berteriak, Tuan Su, tunggu sebentar, kompensasi bisa didiskusikan. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Sulang kembali menatap Zuki dan berkata dengan ringan, Lisyanyang, bunuh dia. Tidak, aku berjanji, aku berjanji. Zuki sangat takut sehingga dia sangat ketakutan sehingga dia berteriak keras karena takut. Berhenti, Sulang melambaikan tangannya, dan Lisyanyang segera menerima gerakan itu. Zuki merasa bahwa krisis hidup dan mati yang menyelimutinya berangsur-angsur menghilang, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas lega. Dia benar-benar merasakan bau kematian tadi. Karena kamu setuju, kalau begitu serahkan barang-barang itu sekarang. Kata-kata acu-ta'acu Sulang datang, seperti angin dingin yang bertiup keluar dari jurang. Oh, ini, Tuan Su, aku tidak punya banyak batu giokroh, dan bahkan tidak ada satu pun jiwa useng. Dahi Zuki dipenuhi keringat dingin, dan pakaian di punggungnya basah. Tolong juga minta Tuan Su untuk membiarkanku kembali dan mengambilnya. Apakah kamu memperlakukanku bodoh? Aku membiarkanmu pergi, apakah kamu akan kembali? Kamu tidak punya banyak barang, jadi tetaplah sebagai sandera dan biarkan orang lain mengambilnya kembali. Sulang melengkungkan bibirnya dengan jijik, jika tidak ada yang datang untuk menebusmu, maka kamu akan membayar dengan nyawamu, Li Sianyang, ambillah. Ya, Li Sianyang membungku untuk menerima perintah, lalu menoleh ke arah Zuki, apakah kau akan menangkapnya dengan tanganmu, atau aku? Aku, aku akan menangkapnya, aku akan menangkapnya. Zuki tersenyum getir, tetapi aku juga meminta Sagitua Sianyang untuk membiarkanku menjelaskannya. Panggil seseorang untuk berbicara, Li Sianyang mendengus dingin, jika keberani menghilang dari hadapanku, aku akan membunuhmu. Ya, ya, Zuki mengangguk cepat, lalu segera memanggil seorang Marsial Saint untuk menjelaskan masalah ini dan menyuruhnya kembali dan melapor kepada Zuliu. Namun saat ini, kamu hanya perlu satu orang untuk menyampaikan pesan. Suara dingin sulang terdengar, bawahanmu yang lain akan tinggal di sini sebagai sandera. Kata-kata ini sampai ke telinga Zuki, dan hatinya menjadi marah. Namun, betapapun marahnya dia, dia harus menahan diri, jika tidak nyawanya tidak akan terselamatkan. Apa kau mendengarku? Li Sianyang berkata dengan dingin, biarkan bawahanmu yang lain juga tertangkap. Ya, aku akan membiarkan mereka menangkap mereka. Zuki menghela nafas, lalu memanggil 34 Marsial Saint yang tersisa. Jajaran litian lowu sangat ketat, dan para Marsial Saint itu tidak berani untuk tidak patuh, dan mereka semua tertangkap. Itu semua adalah jiwa Marsial Saint. Masih banyak batu giyok dan material roh. Sulang memandang para Marsial Saint dari menara pembantaian dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menginginkannya. Artileri Jiexiannya hanya bisa menjadi jiwa Wusheng, dan dia bisa dipromosikan menjadi alat abadi. Pada saat ini, Zuki dan yang lainnya menahan diri, dan di bawah pengawasan. Li Sianyang, mereka dipenjara oleh Wusheng seperti Yao Chi Yan Fa di Lautan Langit. Sebenarnya, Lautan Langit itu membelah lusinan penghalang berbentuk bola, mengurung Zuki dan yang lainnya di dalamnya. Zuki dan yang lainnya tiba-tiba menjadi penjahat dalam gelembung itu. Wusheng, yang bertugas melaporkan surat itu, melihat pemandangan ini, dan dia beruntung. Dia bergegas ke markas Tuan Tianlo dengan kata-kata Zuki. Di sini, setelah memenjarakan Zuki dan yang lainnya, Sulang tidak lagi mempedulikan mereka, tetapi membawa Cu Xiaobai dan yang lainnya ke gedung di Lautan Langit. Mama-mama gelombang, lautan kecil seperti pangsit itu segera berlari keluar dan terus memanggil-manggil di sekitar Sulang. Apa? Apakah ini roh lautan langit? Bagaimana kelihatannya seperti ini? Wajahnya sepertinya sama dengan saudara Sulang. Hahaha, kelihatannya sangat aneh, maafkan aku karena tersenyum. Dan itu juga disebut Sulang Mama, itu benar-benar menertawakanku. Roh ini sangat imut. Ayo, aku remas-remas. Wah, sepertinya aku mencubit wajah kakak Sulang, sangat menggerahkan. Aku ingin menggosoknya. petik 2 titik 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 petik 2. Cu Xiaobai dan Ru Sue Sian Sian melihat Xiaohai, dan setelah beberapa saat, mereka tertawa dan pergi bermain dengan Xiaohai. Meskipun Sulang tahu bahwa dia akan diejek untuk sementara waktu, dia masih tampak terdiam setelah bertengkar. Xiaohai, Xiaohai akan menyerahkannya padamu untuk diajarkan di masa depan. Sulang Yu berkata dengan sungguh-sungguh, kamu harus mengajarkannya dengan baik. Jangan khawatir, membawa anak adalah bakat kita. Cu Xiaobai meremas tinjunya yang kecil dan berkata, kita harus membawa Xiaohai agar terlihat persis sepertimu, saudara Sulang. Ya, Ji Ruksue dan Murong Sian Sian mencemoh ke samping. Jangan-jangan, jangan terlihat persis sepertiku. Sulang memutar matanya dengan keras. Namun, Cu Xiaobai bahkan tidak berniat untuk mendengarkan, ini keputusan yang sangat membahagiakan. Ruksueksian, ayo pergi. Mama-mama gelombang. Selama panggilan Xiaohai, itu ditangkap oleh ketiga putri Cu Xiaobai. Petik 2 titik 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 petik 2. Jangan bawa keluar Xiaohai yang memiliki karakter yang persis sama denganku. Sulang berdiri diam dan menghela nafas, dan segera menemukan Li Xiaoyang. Apa perintah Tuan? Li Xiaoyang membungkuk dan bertanya. Kamu pergi dan pilih beberapa orang suci bela diri yang baru saja menerobos. Kami menginginkan orang-orang yang lebih terkenal di generasi mereka, baik yang baik maupun yang jahat. Baiklah, sebaiknya mereka sudah pernah ke klan Bi Yusain sebelum mereka dapat dikenali. Selain itu, para leluhur Yao Chi Yan Fa dan tiga orang suci juga disebutkan namanya. Sulang berkata, Aku ingin membawamu ke klan Bi Yusain dan menarik mereka ke kereta perang kita. Bagus, Li Xiaoyang menerima perintah itu dan buru-buru pergi untuk memilih seorang Marsial Sein yang baru. Tidak lama kemudian, Li Xiaoyang muncul di hadapan Sulang bersama Yao Chi Yan Fa dan kepala suku lainnya serta enam orang bijak bela diri yang baru. Enam orang bijak bela diri yang baru, Yao Chi, Ciri, dan Tianyun masing-masing berjumlah dua orang. Kenam orang itu sangat gembira ketika mereka melihat Sulang. Dapat bekerja langsung di bawah tangan Sulang adalah kemuliaan besar mereka. Sulang berkata dengan ringan, Agaknya kamu sudah tahu apa yang akan kita lakukan kali ini. Pelayan tahu, Yao Chi Yan Fa menjawab, Tuhan akan memberi klan Bi Yusain kesempatan untuk bergabung dengan kita. Bagus sekali, Sulang tersenyum senang, Kalau begitu, Li Xia nyang tinggallah, Ayo pergi. Selanjutnya, Sulang membawa sekelompok orang bijak bela diri ke klan St. Ciri. Karena hubungan antara klan St. Ciri dan klan Bi Yusain cukup baik, susunan teleportasi super dibangun di antara. Kedua klan, masih ada orang bijak bela diri dari klan Ciri di klan St. Bi Yusain. Saat itu, dulu saya pernah meminta bantuan karena bencana yang disebabkan oleh pesawat layang terbang. Kemudian, klan St. Ciri menyerah kepada Sulang, dan Wu Seng awalnya berencana untuk kembali berlindung di Sulang, tetapi Sulang memintanya untuk tinggal di sana sementara. Setelah beberapa saat, Sulang dan yang lainnya tiba di wilayah klan Bi Yusain melalui susunan teleportasi super. Formasi teleportasi super dari para St. Ciri dan St. Bi Yusain semuanya dibangun di tempat-tempat yang sangat terpencil. Untuk mencegah suatu hari tiba-tiba berubah menjadi perang. Keluar dari formasi teleportasi, Sulang mengerahkan kekuatan mentalnya meliputi radius puluhan ribu mil. Ya, kekuatan spiritual alam bulan Wu Seng Hui sangat mengagumkan. Setelah beberapa penjelajahan, Sulang menemukan bahwa ada sejumlah besar burung yang hidup di wilayah klan Bi Yusain dari semua jenis. Selain itu, spesies lainnya hampir sama dengan tiga saint. Mutiara Matahari Merah, Bicarakan tentang situasi klan Bi Yusain. Kata Sulang, Ya, Ciri Muzu mengambil alih komando dan segera memperkenalkan klan Bi Yusain. Sulang kemudian mengetahui, Para Saint Bi Yusain memiliki garis keturunan burung abadi yang kuat, Sehingga permukaan tubuh akan menunjukkan karakteristik bulu. Suku Bi Yusain berbatasan dengan klan Sein Seratus Perang, klan Sein Feishuang, dan klan Sein Lian Hua. Ada puluhan ras besar dan kecil setingkat Valkyrie di antara mereka. Terpisah darinya oleh tiga wilayah suku suci, ada juga suku peri bernama suku Kolchicum. Karena keberadaan suku Kolchicum, meskipun suku suci di sekitarnya sesekali mengalami gesekan, mereka tidak berperang. Dapat dikatakan bahwa setiap ras suci di sini terkait dengan suku Kolchicum. Hanya saja suku Biyu adalah yang terjauh dari suku Kolchicum, dan relatif miskin, sehingga tidak dihargai oleh suku Kolchicum. Faktanya, Biyu dan Kyusui belum membentuk afiliasi apapun, dan mereka termasuk dalam dua kekuatan yang independen. Tentu saja, suku Biyu dapat dibuang di mata suku Kolchicum. Namun begitu klan abadi Biyu bermaksud untuk pindah ke yang lain dan menjadi kekuatan bawahan dari kekuatan abadi lainnya, maka Kolchicum jelas tidak melakukannya. Diperkirakan akan terjadi sesuatu pada klan Biyu kali ini. Sudut mulut sulang berkedut, namun, jika suku Kolchicum aman dan sadar diri, jika kamu berani menentangku, hehehe. Melihat sulang mengatupkan mulutnya dan tersenyum, Yaoci Yanfa dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak banyak tenang. Tanpa sulang, mereka tidak akan memiliki keberanian untuk melawan klan peri. Pimpin jalan, ayo pergi. Sulang berbalik dan menatap Ciri Muzu, dia lebih mengenal suku Biyu. Baik, Ciri Muzu memberi hormat dan memimpin perintahnya, dan sambil memimpin jalan, dia berkata, tahanan Ciri sudah dalam perjalanan untuk menyambut kita. Aku harus segera menemuinya. Tahanan Ciri adalah orang bijak bela diri dari klan Saint Ciri yang tersisa di klan Saint Biyu. Kerumunan itu terbang maju di sekitar sulang, tanah di bawah kakinya mundur dengan cepat, dan gunung, sungai, dan hutan semuanya tertinggal di belakang. Tidak lama, ketika melewati puncak gunung yang sangat besar, semua orang akhirnya melihat tahanan Ciri Sin, dua orang pertama menyapa. Pelayan bawahan tahanan Ciri telah tersesat, tolong maafkan aku. Aliran cahaya jatuh di depan sulang, berubah menjadi pria botak yang berlutut dan merangkak. Bangun, sulang melirik panel atribut pria besar ini, dan mendapati bahwa itu memang tahanan Ciri yang baru, dan melambaikan tangannya dengan ringan. Tuan, pelayan yang lebih rendah meminta Tuan untuk menerimaku sebagai pelayan. Tahanan Ciri, tidak bangkit, tetapi terus berlutut di tanah, mencoba memeras sedikit jiwa, memegang kedua tangannya ke sulang. Aku telah menerima banyak api jiwa di lautan pengetahuan. Sulang melirik tahanan Ciri Sin, suaranya acuh tak acuh. Yang terakhir segera tampak tertekan, sedih karena dia tidak bisa menjadi pelayan langsung sulang. Tapi, selama tinggal bersama klan Biyu, kamu telah berdedikasi dan setia. Sulang tersenyum, kalau begitu aku akan menerima jiwa dan hatimu, dan membiarkanmu menjadi sembilan pelayanku. Berbicara, sulang mengambil api jiwa baru tahanan Ciri dan memasukkannya ke dalam lautan pengetahuan. Meskipun dia telah mengumpulkan sembilan belas jiwa di lautan kesadaran sejauh ini, dia sama sekali belum mencapai batasnya. Terakhir kali, itu karena jiwa dari tiga orang bijak kuasi suku dan prajurit puncak setinggi puluhan ribu. Sulang hanya menggunakan metode lain untuk menyegelnya ke dalam bejana suci. Pelayan kedua, terima kasih Tuhan atas hadiahnya. Tahanan Ciri segera bersujud, dan wajah penuh daging dan darah tersenyum seperti bunga kerisan. Astaga, satu generasi orang bijak bela diri sedih dan gembira karena menjadi pelayan orang lain. Pemandangan seperti itu jatuh ke mata orang-orang biasa, dan mereka tidak tahu reaksi seperti apa yang akan mereka dapatkan. Bangun dan pimpin jalan, sulang mengangguk, dan berkata, Biu pasti tahu kita ada di sini, bagaimana reaksi mereka. Kembalilah kepada Tuhan, kepala suku Biu menantikan kedatangan Tuhan. Tahanan Ciri berkata, Sebelum aku datang, mereka sudah mengatur upacara penyambutan, dan pasti sudah diatur saat ini. Sepertinya sikap klan Biu tidak buruk. Sulang tersenyum senang, ayo pergi dan lihat bagaimana klan Biu akan menyambut kita. Ya, kerumunan itu menjawab serempak, dan segera mengelilingi sulang, berubah menjadi pitakan opi besar, dan terbang maju di bawah kepemimpinan baru Tahanan Ciri. Dalam sekejap mata, dia melintasi beberapa kota klan Biu Sein. Melihat begitu banyak marsial Sein terbang di langit, mereka semua panik dan gemetar ketakutan. Untungnya, semua penguasa kota juga tahu kedatangan sulang dan yang lainnya, dan dengan cepat menekan kepanikan mereka. Tidak lama, di bawah kepemimpinan baru Tahanan Ciri. Sulang dan yang lainnya datang ke kota besar lain yang jauh dari klan Biu Sein. Patriar klan Biu Sein memilih tempat di mana sulang akan bertemu hanya untuk keselamatan. Sulang juga sangat memahami hal ini. Bagaimanapun, dia datang dengan orang bijak bela diri dari tiga klan, bahkan dengan kebaikan, klan Biu akan lebih berhati-hati. Kota yang kami temui bernama Kota Jingling, yang merupakan kota besar klan Biu. Pada saat ini, di luar kota Jingling, ada sejumlah besar prajurit yang berbaris dalam barisan untuk membentuk upacara penyambutan seremonial. Garis-garis kecemerlangan dan garis-garis sutra menggantung, membentuk jalan terapung yang besar. Burung-burung cantik yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekitar jalan ini, terlihat indah. Biu Lin, Patriar klan Biu, memimpin dua orang bijak bela diri, berdiri di depan jalan terapung menunggu Sulang dan yang lainnya. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya di kota Jingling bergegas keluar kota, menyaksikan pemandangan yang luas ini. Terima kasih.